Halo, jumpa lagi di Linscake Channel. Hari ini saya mau membuat kueku bentuk jeruk. Saya pernah lihat ada yang jual, bagus sekali, benar-benar mirip dengan jeruk asli. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk isian, kita siapkan 250 gram kacang hijau kupas, cuci bersih, rendam selama 2 jam, kemudian dikukus hingga matang atau lembut. 125 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setepar 4 sendok teh garam, 200 ml santan dari setengah butir kelapa, dan 2 lembar daun pandan. Sedangkan untuk bahan kulit, kita siapkan 250 gram tepung ketan, 125 gram kentang, rebus, kemudian dihaluskan, 4 sendok makan gula halus, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 200 ml santan dari setengah butir kelapa, 2 lembar daun pandan, pewarna oranye secukupnya. Siapkan juga minyak sayur secukupnya untuk olesan, daun jeruk secukupnya untuk hiasan, daun pisang secukupnya sebagai alas. Ini ya mam, kacang hijau kupas, kalau ada yang belum tahu bentuk aslinya seperti ini, bisa dibeli di toko bahan kue atau supermarket. Nah ini sudah dicuci bersih, kemudian direndam selama 2 jam, lalu saya kukus hingga lembut. Sekarang kita masukkan ke dalam chopper atau blender, kemudian tambahkan dengan santan, kita blender kacang hijau kupas hingga halus. Nah ini ya hasilnya setelah dihaluskan. Selanjutnya campur gula pasir dengan kacang hijau kupas yang sudah dihaluskan, tambahkan garam dan vanili bubuk, Masukkan daun pandan, kita masak dengan api kecil. Aduk hingga tercampur rata, kita masak pasta kacang hijau ini dengan api kecil hingga matang dan kalis. Nah setelah matang dan kalis seperti ini, matikan api ke kompor dan kita angkat. Ambil 1 sendok makan pasta kacang hijau, kurang lebih 25 gram, lalu kita bulatkan. Sekarang campur tepung ketan dengan gula halus, kita aduk dulu. Kemudian kita masukkan kentang yang sudah dihaluskan, aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan santan ke dalam panci, tambahkan garam dan vanili bubuk. Masukkan daun pandan, kita masak santan hingga mendidih sambil terus diaduk. Setelah santan mendidih, matikan api kompor dan angkat santan. Tuang santan panas ke campuran tepung ketan tadi, sambil diaduk dengan sendok kayu. Kita aduk adonan dengan tangan hingga tercampur rata dan adonan menyatu. Nah, karena mau dibuat bentuk jeruk, kita tambahkan pewarna oranye ya, Mam. Aduk adonan hingga warnanya merata. Selanjutnya kita timbang adonan kulit, kurang lebih 35 gram. Satu resep kulit, hasil jadinya kurang lebih 17 buah ya. Ambil satu adonan kulit, kemudian bentuk lonjong. Lalu dengan bantuan ibu jari, telunjuk dan jari tengah, bentuk seperti mangkok. Kita buat mangkok seperti ini. Kemudian masukkan adonan isi. Lalu tutup rapat. Dan kita bentuk bulat seperti jeruk. Kita bentuk bulat ya, seperti jeruk. Nah, kita bentuk bulat seperti jeruk. Ambil daun pisang. Oles dulu daun pisang dengan minyak supaya tidak lengket. Siapkan cengke, cuci bersih dan disangrai hingga kering. Kita tusukkan batang cengke ke bagian tengah kueku seperti ini, sehingga bentuknya seperti jeruk. Panaskan panci kukusan, kita kukus kueku selama kurang lebih 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setiap 2 menit sekali, kita buka tutup kukusan ya, mam. Untuk membuang uap panas, supaya kueku bentuknya tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama kurang lebih 20 menit, matikan api kompor dan angkat kueku. Selanjutnya, kita oles bagian atas kueku dengan minyak sayur, supaya kueku tidak kering dan tetap lembut. Siapkan kap mika seperti ini dengan ukuran diameter atas 7 cm dan diameter bawah 5 cm. Ambil satu kueku bentuk jeruk, kemudian kita masukkan ke dalam kap mika. Lalu kita hias dengan daun jeruk, supaya bentuknya mirip seperti jeruk asli. Ini ya, mam, hasilnya mirip sekali dengan jeruk asli. Nah, bentuknya cakep ya, mam. Mirip sekali dengan jeruk asli ya. Apabila mau dijual, bisa juga dikemas dalam bok mika brownie seperti ini. Untuk satu bok mika bisa muat 6 buah kueku jeruk. Sekarang kita cobain ya, mam. Kita bela dua kueku, teksturnya lembut dan lentur. Kueku ini tetap lembut, meskipun sudah dingin. Rasanya enak, lembut, lentur, dan manisnya pas. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat kueku bentuk jeruk. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tap tanda lonceng. Terima kasih telah menonton!